Selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan juga terutama Bapak Ibu teman-teman yang sudah tes QRMA ataupun yang akan tes lebih memahami hasil tes, hasil tes yang ya tentu namanya banyak pihak pro dan kontra. Tapi kalau yang sudah tes akan tahu bahwa ternyata ya boleh dikatakan sangat sama, serupa, mirip, atau bahkan 90%, ada yang bilang 95%. Kalau di cross-check dengan hasil lab, dengan lab biologi ataupun imia, kalau QRMA itu fisika. Tidak bertentangan walaupun skalanya berbeda. Kalau misalnya di tes QRMA kurang kolagen, ya kurang juga hasil dengan tes yang lain. Karena pasti ya namanya kebenaran itu sejajar, tidak mungkin berlawanan. Tingkat kepekaannya yang berbeda. Nah, hasil tes QRMA itu kan banyak sekali ya, sampai 105 halaman. Nah, kalau pas ketemu saya kan jelasinya cuma 30 menit, 20 menit, 40 menit, kalau berempat. Jadi ya sebenarnya cuma per orang itu kayak 15 menit rangkumannya aja, tapi terlihat secara global. Nah, saya membuat rekaman-rekaman di mana aspek demi aspek itu dibahasnya lebih panjang lebar. Sehingga kalau memang yang niat serius belajar kesehatan dan memperbaiki diri, ya nanti bisa kelihatan. Misalkan saya sudah tes ini 4 tahun ya, cuma baru 1 tahun terakhir ini aja, ngajarin orang kesehatan menggunakan alat QRMA. Tadinya ya enggak kan, olah nafas, olah raga, olah hati, olah pikir. Baru setelah 3 tahun mengamati diri sendiri, nah sekarang saya sama istri itu kalau dilihat rangkumannya, itu cuma 1 halaman lebih sedikit aja gitu ya. Yang lain kan 4 halaman, 5 halaman, ya dulu kita aja begitu juga, tapi kan banyak aspek membaik. Memori otak, yang dari kuning, pindah biru, wah pindah biru aja udah senang bikin rekaman, sekarang udah hijau. Yang umur 61 tahun dulu ya, tulang, ada osteoporosis, ada co-efficient rheumatic, osteocalsin, osteoclast, sampe 6 macam kuning-kuning ya, sekarang udah tinggal 1. Jadi ya kalau parameternya, indikatornya banyak yang membaik, ya di kesimpulannya tinggal pendek. Nah hari ini kita bahas kolagen. Nah maka saya akan tunjukkan, kalau yang belum ikut tes ya, tetap aja dapat pelajaran tentang kolagen. Nah kalau berbicara mengenai QRMA, tes kolagen itu di halaman, ya ini saya malah halamannya tak ganti nomor ini menjadi halaman berapa nih? Halaman 76, ya jadi kolagen itu halaman 76. Nah sebenarnya kolagen itu ada di mana-mana, ya makanya ya kolagen itu ada di mana-mana. Ada di mata, ada di gigi, ada di rambut, ada di sistem endokrin, ada di sistem sirkulasi, pencernaan, imun, pergerakan, otot, metabolisme lemak, detoksifikasi dan metabolisme, sistem reproduksi, di syaraf, dan di skeleton atau tulang. Nah hasil tesnya seperti ini. Ini adalah yang di paling kiri, ya ini adalah angka yang seharusnya. Harusnya 6,3 sampai 8,3. Nah kalau saya 7,5 ya ideal di hijau, gitu ya. Nah kalau di kiri berarti kurang. Misalnya kolagen di sistem sirkulasi, saya di kiri tapi biru. Nah dulunya ya enggak. Ini kan saya bulan Juli tahun ini ya, dulunya ya sistem sirkulasi kurang, di kuning. Ya dampaknya apa? Nah ini yang sebenarnya, yang dites itu banyak banget. Kalau waktu di kesimpulan yang dibacakan, waktu ketemu saya yang dibacakan rangkuman. Ya satu orang itu paling kekurangan misalnya di jaringan otot, atau kurang di metabolisme lemak. Nah sekarang kita bahas satu per satu. Sehingga kalau teman-teman sudah tes, itu lihat di halaman 76. Karena kalau hasil tesnya seperti punya saya ini, gitu ya. Ini bulan Juli 2024. Ya di kesimpulan tidak kekurangan. Karena enggak ada yang kuning, gitu ya. Enggak ada yang kuning, ya di kesimpulan enggak ada. Tapi padahal ada kekurangan, ya di berapa tempat ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tapi skalanya biru. Nah ya saya minum kolagen juga, gitu. Jadi kalau pas ketemu ini enggak dibahas satu persama, 105 halaman. Dilihatin satu-satu, seharian satu orang. Satu orang 10 jam, gitu ya. Nah sekarang kalau yang sudah tes, bisa melihat dipunyanya sendiri halaman 76. Itulah yang sebenarnya membahas kolagen. Satu halaman sendiri, gitu ya. Nah, lalu kita lihat akan satu persatu. Kalau misalnya, atau apa pentingnya kolagen di mata gigi rambut. Kita mulai turun ke bawah. Kolagen pada mata itu berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi penglihatan. Mata bisa berfungsi dengan normal jika otot-otot mata bisa terjaga kelenturannya. Jadi misalnya kolagen itu lebih utama pada otot. Tapi otot yang diperiksa termasuknya di otot mata, gitu ya. Kolagen di mata, di kerutan mata. Begitu kurang kolagen, matanya kendor. Pulit matanya ada cekungan, gitu ya. Kelihatan tua. Kenapa? Karena kolagen itu kalau di mata, gunanya menjaga supaya otot mata tetap lentur. Elastisitas otot mata ini bisa memelihara terjaganya jumlah kolagen dalam kornea mata juga. Kurangnya kolagen pada mata menyebabkan matanya kering. Kelelahan mata. Air matanya sering keluar. Minimnya transparansi kornea. Sampai pada menyebabkan katarak. Jadi sebenarnya kolagen itu penting untuk ada di mata. Gigi, apa yang terjadi kalau giginya kurang kolagen? Giginya jadi rapuh. Karena gigi sama tulang sama. Ini gigi saya lompat sekalian ke tulang. Kalau orang kurang kolagen di tulang. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Orang kolagen di tulang. 80% dari kolagen tulang organik. Jadi tulang itu bahan bakunya apa sih? Kolagen dan mineral. Jadi saya jelasin mungkin gini. Lebih kelihatan ya. Kan kalau orang misalnya terjadi pengeroposan. Biasanya itu kurang mineral. Mineralnya hati-hati. Kalau mineralnya dari bukan nabadi, penyerapannya itu rendah. Tergantung ya. Kalau orang di Eropa itu tidak ada masalah dengan laktus intoleran. Minum susu mineralnya terserap dengan baik. Tapi hasil tes DNA, dulu kan saya sempat kerja marketing di DNA. Nah, berhubungan dengan lab DNA. Mereka cerita, Pak Jarot, ribuan orang yang ditest di Indonesia ini. Bahkan 90% itu laktus intoleran. Makanya kalau orang Belanda itu mengajarkan 4 sehat 5 sempurna. Kita itu 4 sehat 5 mencret. 4 sehat 5 kentut. 4 sehat 5 begah. Jadi begitu minum susu malah bermasalah. Bahkan dokter Tan Sutien itu kalau minum susu malah pengapuran loh. Karena mineralnya tidak terserap. Tapi kalau mineralnya terserap, misalnya mineral nabadi dari sayur. Makanya kalau saya kan dari SKF. Misalnya nggak mau suplemen, ya sayuran itu sumber mineral. Nah, mineral itu sebenarnya ada banyak. Untuk tulang itu bukan cuma kalium dan kalsium. Ada 12 mineral esensial. Bahkan sebenarnya tulang itu 32 mineral. Nah, kalau mineralnya cukup. Pak, saya kan sudah minum mineral ini bertahun-tahun. Mineral tulang dari Amerika, dari Australia. Kok bisa ada osteoporosis ya? Kok ada pengroposan ya? Nah, ini loh. Tulang itu bukan cuma mineral. Mineral itu bahan baku tulang. Tapi untuk ngelem, gampangnya saya pakai bahasa sederhana ya. Ngelem satu dengan yang lain, mineral itu kolagen. Jadi kalau misalnya bangun rumah, butuh batu bata, lalu pasir dan semen. Nah, batu batanya, pasirnya, itu katakanlah berbagai macam mineral. Tapi kalau nggak di semen, ya batu bata cuma disusun, ya ambiar. Jadi untuk menyusun mineral itulah satu dengan yang lain, menjadi satu kesatuan, itulah kolagen. Makanya kalau orang kurang kolagen di tulangnya, itu walaupun asupan mineralnya cukup, tulangnya masih kropos. Saya kan umur 61 tahun, ya namanya umur 61 tahun, waktu 57-58 dulu ya tulangnya kropos, ada osteoporosis, ada co-efficient rheumatik. Tapi begitu makan mineral dan kolagennya cukup, mulai memperhatikan, bahkan istri saya waktu itu bikin burut-burut sendiri. Ya saya ikut minum, ya karena kolagen itu sumbernya banyak. Kolagen itu sebegini, kulit babi, kolagen, kikil, kolagen, dengkul, kolagen. Tapi kalau kolagen ngambil dari kikil, dari dengkul, sakit dengkul, makan dengkul gitu ya. Tunggu dulu, masih muda nggak masalah, begitu umur. Itu kan tercampur dengan misalnya kolesterol, bahkan tercampur dengan karsinogen, minjuk kanker. Makanya banyak dokter menyarankan kolagen bukan dari binatang kaki empat. Ada dari haisom misalnya kolagen, bahkan ada ikan kolagen juga ada. Makanya kalau saya itu kan menyarankannya kolagen dari telur ikan salmon. Nah emang gaji amis, makanya biar dicampur dengan vitamin C. Sehingga rasanya yang terasa kayak minum jeruk, tapi itu mengandung kolagen. Campur glutathione, karena emang kebanyakan kolagen itu bermasalah dengan kalau kurang. Kita balik dulu ke kurangan tadi, saya bilang masih soal gigi dan tulang. Tulangnya kropos, jadi orang tulang kropos itu bisa kurang dua-duanya. Kurang mineral, kurang kolagen. Tapi kebanyakan orang hanya ngomong mineral, mineral, mineral. Padahal sebenarnya kalau kita kurang kolagen di tulang, nanti tulangnya jadi kropos. Bahkan menyebabkan apa? Kalau orang kurang kolagen di skeleton, menyebabkan nyeri tulang, nyeri sendi. Jadi pengecilan otot, bahkan bisa tulangnya itu nggak beraturan, malah menebal. Jadi harusnya kan rata, menumpuk di satu tempat. Bahkan bisa kanker tulang. Nah makanya ada orang yang, Pak saya nyeri sendi itu, kurang apa sih? Ya bisa saja inflamasi, bisa saja peradangan. Tapi bisa juga, makanya di kita, SOP itu kolagennya dicampur dengan glutathione. Supaya kalau misalnya kebetulan kurang dua-duanya, kurang kolagen di tulang, dan juga ada nyeri. Nyerinya itu dilawan dengan glutathione dan vitamin C yang ada di SOP. Jadi SOP itu isinya kolagen, glutathione, dan vitamin C. Kita naik lagi ke atas kembali. Kolagen ada di mana? Kalau di gigi sama tulang, ya tadi giginya makan yang keras, tiba-tiba petah. Tulangnya, kadang kalau, bukan kadang ya, sering orang kalau kurang kolagen di tulang itu kan nggak terasa. Gimana? Mau terasa ya. Makanya kan saya senang dengan isilah, sehat itu bukan dirasakan, tapi diperiksa. Ya merasa sehat, tau-tau masuk ICU, tau-tau masuk rumah sakit. Jadi kesehatan itu bukan dirasakan, tapi diperiksa. Kalau orang tulangnya rapuh kan nggak ketahuan. Tahu-tahu jatuh dari 2-3 meter, yang lain nggak apa-apa, ini patah tulang. Patah sih, jatuhnya sama. Karena tulangnya kropos, maka diperiksa. Kalau memang tulangnya kurang kolagen, ya ditambah dengan kolagen. Nah sekarang kolagen ada di mana lagi dan dampaknya apa? Kolagen itu ada di rambut dan kulit. Rambut dan kulit. Nah apa dampaknya kalau orang rambutnya dan kulitnya kurang kolagen? Kita baca dari sini aja ya. Ini kan makanya sebagus memahami bahwa hasil tes QRFA ini nggak kayak orang tes di lab gitu ya, yang keluar cuma angka-angka-angka gitu. Nggak. Jadi Bapak-Ibu bisa belajar sebenarnya dari 105 halaman ini. Oke, saya baca aja di sini. Rambut dan kulit dengan kolagen, regenerasi sel, rambut bisa lebih cepat terjadi. Artinya kalau kurang kolagen, ya rambutnya rontok, patah. Rambut rontok, kalau misalnya kolagennya cukup, rambut yang memang karena tua, rontok, itu segera digantikan sama yang baru. Akar rambutnya semakin kuat. Karena apa? Karena kolagennya cukup. Kalau enggak, ya rontok nggak digantikan yang baru, botak. Kolagen adalah zat berkat. Kalau di gigi, di tulang, merekat antar mineral. Kalau di kulit, ya memelihara elastisitas kulit. Gimana kalau orang kekurangan kolagen di kulit? Ya kulitnya kering. Ya kulitnya kering. Makanya saya ngomong soal kulit dulu. Itulah kenapa kalau teman-teman yang tes QRMA, kan banyakkan orang datang itu kan udah, nggak usah banyak ngomong deh, saya tes dulu. Tinggal saya nebak-nebak. Misalnya istrinya kekurangan kolagen di kulit. Dan muncul tulisannya, kulitnya jadi sensitif. Atau mungkin ada baiknya saya tunjukkan, salah, oh tapi punya saya sih nggak kurang, nggak bisa menunjukkan. Mau menunjukkan punya orang lain, nggak boleh. Punya orang lain, maksudnya ditunjukkan ke publik. Tapi kalau teman-teman yang udah tes kolagen, atau pernah ketemu, biasanya kita di kesimpulan. Di kulit itu, oke, sebentar. Di sini ada sih, paling nggak, walaupun hasilnya bagus, saya tunjukkan di aspek kulit. Kalau orang kurang kolagen di kulit, maka nanti muncul biasanya, ini kan di mata, di halaman mata juga ada ya, kerutan kolagen di sekitar mata. Nah ini begitu kurang, ya ada lingkaran hitam sekitar mata. Kalau kulit, saya tunjukkan dulu, di atas. Yang kulit di atas. Nah, ini juga berhubungan dengan kolagen. Ini saya, tadi di halaman kolagen, yang khusus mengenai kolagen, sebenarnya tidak ada kekurangan yang sampai kuning. Tapi ketika bicara kolagen yang ada di kulit, khusus mengenai kulit, karena memang kolagen itu ada di kulit. Dan kalau kurang kolagen di kulit, di sini yang terutama halaman baris kedua, tingkat kolagen kulit, saya juga masih kurang, masih kuning. Nah, apa yang terjadi? Maka ini akan berhubungan dengan elastisitas kulit. Yang paling bawah sebenarnya adalah tingkat sensitivitas kulit. Kalau saya, yang penting dari kulit adalah sensitivitas, misalnya saya hijau. Tapi ada orang yang kurang kolagennya begitu banyaknya di kulit, sampai kulitnya itu sensitif. Jadi kalau kolagen itu untuk kesehatan kulit, maka sebenarnya kalau yang di produk saya sendiri, SOP itu, brosurnya itu nggak ada mengenai tulang gigi, yang ditonjolkan kulit jerawatan. Tiga minggu jerawatannya hilang, kulitnya pintul-pintil, suka warnanya merah-merah, hilang. Apalagi itu yang banyak menganjurkan kan dokter kulit, untuk kesehatan kulit, untuk kecantikan kulit. Karena memang kalau kulit kurang kolagen, ya kering. Begitu di-scanning saja ketahuan, kok mesti ulang, harus dibasahin, itu kan kulitnya kurang kolagen. Sampai yang misalnya cukup parah, ya kulitnya sensitif, atau kulitnya bercak-bercak, jerawatan, bentol-bentol. Kalau di indikasi kulit itu sampai, saya tunjukkan, kalau punya saya jangan untuk berbanding, punya saya ini tingkat sensitivitasnya biru, ideal. Tapi yang begitu tingkat sensitivitasnya justru tinggi ke kanan, artinya sangat sensitif. Nah itu kalau digigit nyamuk, tiga orang sama-sama digigit, yang lain udah nggak gatel, dia masih gatel. Yang lain bentolnya hilang, dia masih bentol. Makanya orang begitu tes, sensitivitasnya di atas tiga. Saya nanya aja, Bu, kalau ini gigit nyamuk, gantelnya paling lama ya hilangnya? Iya bener, iya bener, iya bener. Iya bener lah emang karena ketahuan hasil tesnya kurang kolagen di kulit. Sehingga kulitnya tingkat kekebalannya misalnya malah jadi tinggi. Tidak elastis. Waduh, pergi ke airport, ya di scanning gagal melulu. Pergi ke manual gate. Itu kalau dampaknya di kulit. Jadi kalau ada yang masalah kulit, kulitnya bentol-bentol, kulitnya pecah-pecah, mudah jerawatan, apapunnya macam-macam aneka macam kulit, itu hampir dipastikan kekurangan kolagen. Kita lanjutkan lagi. Kolagen di mata, matanya kendor. Waduhnya di mata, kesehatan mata. Jadi memang kolagen itu menjadi aspek yang penting. Sama seperti vitamin C, ya penting. B komplek, ya penting. Mineral, ya penting. Kolagen penting juga. Kita akan masuk aspek yang malah lebih penting lagi. Di dalam kolagen ini apa sekarang. Kalau tadi mata gigi itu kan kayak aksesoris. Nah sekarang mulai ini. Yang lebih penting lagi. Yaitu yang sistem bagian dalam. Sistem endokrin, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem imun, sistem pergerakan. Nanti yang seru lagi adalah metabolisme lemak. Tapi sekarang kita lihat dulu kalau orang sampai kurang kolagen di hal ini. Saya hal ini juga kurang ya. Sirkulasi, pencernaan imun, tapi kurangnya biru-biru-biru, nggak kuning. Ya masih aman kalau biru itu ya. Boleh di-abekan lah. Perhatikan dari 105 halaman ini yang kuning-kuning apa dulu. Nah sekarang kita pindah ke endokrin, sirkulasi, dan pencernaan. Kalau orang kurang kolagen pada sistem endokrin. Apa sih yang fungsinya atau dampaknya kalau kurang kolagen. Nah kolagen pada sistem endokrin itu membuat misalnya menstruasinya lebih bagus. Kalau kurang ya gangguan menstruasi. Terutama ketika orang-orang masuk masa menopos. Nah udah dah ya. Berdampak yang gampang. Terutama misalnya ya. Panjudaranya kendor. Hiperplasia panjudara. Kulitnya menjadi kelihatan nggak bagus. Kayak bersisi. Bahkan sampai pada kanker panjudara. Kalau untuk di laki-laki ya tanda-tanda maskulintasnya. Ejakulasi dini, kejantanannya makin nggak jelas. Selamatnya ya sistem endokrin itu berhubungan dengan keperiaan dan kewanitaan. Nah kalau sirkulasi. Nah ini ya menarik juga. Kekurangan kolagen pada sistem sirkulasi menyebabkan variasi elastisitas dinding pembuluh darah. Selanjutnya saya akan stop share ya. Pengalaman saya, makanya saya itu kalau di tes melihat rangkuman, biasanya naik turun-naik turun. Pertama melihatkan pembuluh darah dulu. Tidak lentur gitu ya. Kalau selama ini kita belajar olah nafas, ya itu kalau pembuluh darah tidak lentur itu kurang nitrik oksad gitu ya. Karena masuk kelasnya mas kumbu ya pasti ngomongnya begitu gitu ya. Memang benar begitu. Tapi sebenarnya, pembuluh darah tidak lentur itu bisa dua sebab. Kurang nitrik oksad atau kurang kolagen. Makanya kalau ada yang ikut olah nafas sudah setahun, bahkan dua tahun gitu ya, di tes. Loh, kok pembuluh darah saya masih tidak lentur nih katanya. Olah nafas membuat nitrik oksad naik. Lalu kalau nitrik oksad naik, pembuluh darah jadi lentur. Karena yang membuat pembuluh darah tidak lentur itu kurangnya nitrik oksad. Nah kenapa nitrik oksad berkurang? Ya karena stres. Stres, khawatir, gelisah. Ya intinya stres, ya itu udah. Langsung pembuluh darah tidak lentur. Kenapa? Karena begitu stres, nitrik oksadnya nge-terup, turun. Padahal nitrik oksad itu berfungsi mengatur kelenturan pembuluh darah. Nah kelenturan pembuluh darah kan penting. Mungkin saya bikin tidak blur ya, biar tangannya lebih kurang jelas. Nah ini katakanlah pembuluh darah. Pembuluh darah itu lentur, artinya bisa mengembang, bisa mengecil. Mengembang, mengecil. Jadi misalnya kita treadmill atau lari jantung dari berdetak 60 detik, 60 kali per menit, jeduk, jeduk, jeduk. Itu menjadi duk, 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 duk. Itu kalau pembuluh darahnya nggak mengembang, sementara jantungnya lebih keras, ya tekanan darah naik dong. Tekanan darah naik, ya bisa setruk, jebol. Tapi nggak. Orang lari nggak setruk. Kenapa? Pembuluh darahnya bermain. Tapi kalau pembuluh darahnya nggak bermain, olahraga badminton lari cepat, wah tiba-tiba pening. Kenapa? Ada penyumbatan pembuluh darah. Nah nyumbat. Karena tidak lentur. Nah tidak lenturnya ini pas mengecil nggak gede lagi. Jadi ya kelenturan pembuluh darah itu penting. Dan selama ini kalau di grup-grup olahraga nafas, ya pasti yang digaung-gaungkan itu olahraga pembuluh darah itu tidak lentur karena kurang nitrik oksid. Jurnalnya ada, ya memang benar. Pembuluh darah tidak lentur itu karena kurang nitrik oksid. Tapi sebenarnya tidak hanya kurang nitrik oksid. Makanya kalau teman-teman yang sudah meditasi bertahun-tahun, olahraga nafas bertahun-tahun, di tes, lah pembuluh darahnya kaku. Stres, ya bisa juga betul stres, tapi bisa juga apa? Kurang kolagen di sirkulasi. Makanya kalau saya begitu melihat aspek jantung pembuluh darah tidak lentur, saya lari ke bawah, dilihat di sistem sirkulasi. Tidak kurang. Pembuluh darahnya tidak lentur, tapi tidak kurang kolagen di sirkulasi. Artinya benar-benar memang kekurangan nitrik oksid. Udah, murah, nggak perlu beli kolagen. Tapi butuh apa? Olah nafas. Haming. Dihamingkan. Atau bernyanyi, bersenandung, tenang, rileks, meditasi, nyaman, tenang, hati gembira. Udah, pembuluh darahnya lentur. Tapi kalau dites hasilnya kurang kolagen di sistem sirkulasi, olah nafas sampai nget, nyanyi sampai giginya sakit. Aduh, ya nggak lentur-lentur pembuluh darahnya kurang kolagen. Jadi, makanya ilmunya harus diperluas bahwa pembuluh darah tidak lentur itu bukan semata-mata kurang nitrik oksid. Makanya kalau... Nah, tapi QRMA nggak bisa mengetahui kurang nitrik oksid apa tidak. Alatnya ke lain. Tapi kalau paling tidak ketahuan, pembuluh darah tidak lentur. Lalu kolagennya tidak kurang di sirkulasi. Berarti kurang nitrik oksid. Tapi kalau ketahuan kurang sirkulasi, kurang kolagen di sistem sirkulasi, bisa juga kurang nitrik oksid juga. Makanya tetap olah nafasnya jalan terus. Tapi kalau memang diketahui kurang kolagen di sirkulasi untuk melenturkan pembuluh darah, apalagi double masalah waktu kita bahas mengenai pembuluh darah. Sudah tidak lentur, ada hambatan. Aduh, hambatannya merah lagi. Itu setruk di ambang pintu. Belum lama setruk atau akan setruk. Makanya kelenturan pembuluh darah juga penting. Tapi yang melenturkan pembuluh darah, ada nitrik oksid, ada kolagen. Itulah juga pentingnya kita memakan yang makanannya ada kolagen. Nanti ditanya jawab, kita bisa perdalam. Tadi sudah disebut juga kolagen. Ada di haisom, ada di dengkul, ada di kikil, ada di kulit, di telur salmon, dan seterusnya. Itu adalah gunanya kolagen di sirkulasi. Cepat saja, sekarang kita kolagen di pencernaan. Kekurangan kolagen pada sistem pencernaan menyebabkan penurunan tekanan perut, organ yang sekitar juga perut, bahkan lemahnya jantung saat memumpah, termasuk pencernaan bukan hanya perut, tapi jantung, pinggang, perut, karena otot di sekitar perut. Tetap kalau namanya kolagen itu hubungannya lebih ke arah otot dan kulit. Sakit mulut, karena pencernaan itu dari mulut sampai ke usus. Oke, lanjut dulu saja. Nanti kita jadikan satu. Sistem imun. Kekurangan kolagen pada sistem imun menyebabkan sistem sirkulasi limpatik yang lambat. Menyebabkan penurunan kekebalan. Infeksi lebih mudah terjadi. Nyari otot, lemah fisik lainnya. Jadi, kalau saya menggunakan istilahnya dari dokter Genti mengenai limpatik, saya berhubungannya ke otot lagi. Kalau darah, itu ada pompanya jantung. Nah, kalau limpatik, limpatik itu pompanya adalah kalau kita bergerak. Dan bergerak itu menggunakan otot. Ototnya kurang kolagen, ototnya lemah. Bergerak sakit, malas bergerak. Jadi, hubungannya sebenarnya ke bagian berikutnya, yaitu sistem pergerakan. Kita lanjutkan lagi dari filenya. Sistem pergerakan itu apa sih? Sistem pergerakan itu, yaitu yang membuat kita bergerak apa dong? Tulang dan otot. Tapi lebih banyak ke, kalau tulang kan memang dipisahkan sudah kolagen di skeleton. Itu betul-betul di tulang. Nah, kalau pergerakan, pergerakan itu dari tulang otot yang bersifat bergerak. Jadi, engsel. Oke, gampangnya gini. Tangan-tangan kita, ini kan bisa bergerak, itu pergerakan. Dengkul, itu bergerak. Makanya kalau orang kurang kolagen di hasilnya laporan itu, di sistem pergerakan, itu biasanya tangan ini ketek-ketek-ketek. Bergerak ini susah atau sakit? Apa lagi? Selain tangan. Leher. Apa lagi? Dengkul. Nah, maka kalau ada yang lututnya sakit, ya bukan hanya kolagen saja ya, karena sistem pergerakan itu kalau kita bicara yang paling gampang, yang paling banyak orang sakit itu kan lutut. Lutut itu ada tempurung lutut, lalu ada tulang paha di atas, tulang petis di bawah. Di antara dalam sistem pergerakan ini, selain tulang, supaya tulang nggak ketemu tulang, wah, sakit dong, keras. Maka ada bantalan. Nah, bantalan itulah bahannya itu kolagen. Lalu ada oli, nah itulah glukosamin. Jadi juga bukan hanya kolagen ya, dalam sistem pergerakan itu ada bantalan kolagen, ya kalau di lutut namanya meniskus, lalu ada cairannya, gampangnya olinya. Nah, ada orang lututnya sakit. Kenapa? Karena olinya kering, biasanya disuntik, perlu banyak glukosamin, maka ada suplemen glukosamin. Kita nggak jual. Kalau bilang, kita di apotek BHS nggak ada glukosamin. Bisa minum makan kolang-kaling, kalau yang asli, kalau nggak, ya ambil aja dari sumber lain yang memang dapat rekomendasi glukosamin. Itu bicara olinya. Tapi ada orang nggak kekurangan glukosamin. Tapi kekurangan kolagen. Nah, memang di tes QRMA, itu kurang glukosamin apa tidak, itu tidak ketahuan. Kalau memang sakit dengkulnya, ya lebih bagus memang ke dokter juga. Di scanning, di MRI, di ronsen, kayak istri saya kan sakit lutut. Ketahuan. Ketahuan apa? Meniskusnya robe. Begitu meniskusnya robe, ya kalau dokter kan gampang, suruh operasi. Kita cari alternatif yang lain. Jadi waktu istri saya sakit lutut, sampai di rumah pakai tongkat, kalau ke airport saya dorong di kursi roda, begitu, dua tahun lalu. Sekarang kan enggak. Sekarang udah nggak pakai kursi roda lagi, nggak pakai tongkat lagi, jalan lancar. Kenapa? Karena meniskus yang robe tadi, ya untuk regenerasi sel itu, susah banget. Bahkan dokter tuh bilang, kalau meniskus robe itu nggak bisa balik. Dan memang sebenarnya pelan sekali. Sekarang kan sudah hampir dua tahun. Kemarin di MRI lagi juga emang kelihatan masih ada robe-nya. Cuma nggak bertambah parah. Jadi ketika pelan-pelan tetap bisa, ya namanya regenerasi sel. Jadi ketika dikasih kolagen, lalu olah nafas, ada kolagennya dicampur dengan glutathione, anti-inflammasi, karena kalau sakit lutut kan nyeri. Lalu olah nafas bimbol, olah nafas anti-inflammasi, latihan lutut. Jadi ini bola lutut, ini tulang paha, ini tulang dari bawah, dari petis. Maka supaya tulang dari atas nggak menekan ke bawah, otot pahanya dikuatkan. Itulah kenapa di YouTube saya mengajarkan, seperti itu yang latihan lutut itu istri saya. Cuma tak lihatin kan dia gimana, lalu tak peranggain gitu ya. Cuma dikasih tali, ya pokoknya masuk YouTube aja ketik, senam lutut jarot. Itu kan kita ajarkan, saya mengajarkan gimana istri saya sendiri, akhirnya dalam waktu enam bulan, itu bisa nggak pakai tongkat lagi, nggak pakai kursi roda lagi. Nah, ada olahraganya lutut, ada olahraganya untuk pergerakan, jadi masalah pergerakan, ya butuh olahraga, butuh berjemur, butuh matahari, tapi kita bicara kolagen, itu untuk bagian bantalannya. Kalau bantalannya ini, nggak ada, robek, ya kita tambahkan kolagen. Itu kepentingan, perlunya kolagen di sistem pergerakan. Kita lanjutkan lagi. Kalau teman-teman mau mulai nulis pertanyaan, nanti saya akan mulai jawab. Kurang kolagen di jaringan otot, apa itu? Kalau kurang kolagen di jaringan otot, saya baca saja, saya nanti divinasi singkat-singkat, peningkatan masa lemak, otot-otot leher, nyeri di punggung, bahu kesemutan, blok jaringan ikat, sehingga otot-otot di kisar pundak, jadi pegel. Jadi kalau orang itu kurang kolagen di jaringan otot, apalagi kalau di hasil tes QRMA itu sekaligus kekurangan Q10. Maka ototnya itu pegel-pegel-pegelnya itu rasanya kayak orang asam uratnya tinggi. Jadi sama juga kalau orang dengulnya sakit, bisa kurang kolagen dan glukosamin. Bisa dua-duanya. Bisa hanya glukosamin, dia nggak butuh kolagen. Tapi kalau pas hasil tesnya kurang kolagen, nggak bisa hanya glukosamin. Kita sudah minum glukosamin, Pak. Sudah dua tahun, sakitnya nggak hilang-hilang. Nah, kolagennya minum nggak? Nggak. Apa itu kolagen? Kolagen itu buat bantalannya. Sama juga begitu ototnya pegel. Belum ternyata asam uratnya tinggi. Ototnya pegel, asam uratnya rendah. Nah, dites. Ternyata kurang Q10 dan kolagen di otot. Jadi ditesnya ini kan lengkap banget. Namanya QRMA ini kalau saya juga sampai kagum-kagum. Jadi nggak semua orang kekurangan. Bukutnya saya sendiri tidak kurang kolagen di otot. Kurang nggak bisa lama di biru. Kalau sampai kurang kolagen di jaringan otot, lalu kurang Q10. Q10 itu kan untuk registrasi sel serat otot. Termasuk otot jantung. Makanya orang kurang Q10, ya ototnya pegel-pegel. Begitu lari, olahraga, post-up, yang lain tiga hari udah nggak pegel, masih pegel aja terus. Bisa dua-duanya kurang kolagen di otot, ataupun kurang Q10. Makanya ada juga tes mengenai Q10 di QRMA ini. Nah, mungkin saya akan lebih lama di metabolisme lemak. Habis itu kita tanya jawab. Yang lainnya saya tidak akan... Mungkin metabolisme lemak dan detoksifikasi dan metabolisme. Dua aspek ini. Terutama yang metabolisme lemak. Oke, kita ke bawah. Kalau orang kurang kolagen di metabolisme lemak, maka membuat orang tidak bisa membakar lemak. Akan terjadi akumulasi lemak. Mudah letih. Kenapa tuh? Oke, nanti saya jelasin. Detoksifikasi dan metabolisme. Kalau dilaporannya dikurang kolagen di sini, maka akan terjadi penumpukan racun. Itulah kenapa nanti dilaporan bagian racun, ada pesticida, ada merkuri, ada arsenik. Karena untuk detoks juga dibutuhkan selain hal-hal yang lain. Salah satunya. Kalau orang kurang kolagen di sistem detoksifikasi. Nah, yang metabolisme lemak ini. Akumulasi lemak mudah letih. Nah, ini akan saya bahas. Habis itu kita tanya jawab. Kalau orang kurang kolagen di metabolisme lemak, apa yang saya jumpai dari 700-an orang yang sudah saya tes. Dan sekarang ini saya lihat angka saya ngetes, saya masih kalah sama Pak Michael. Dia rajanya, dia ekspertnya. Dia sudah lebih duluan. Saya 4 tahun, tapi 3 tahun pertama bukan ngetesin orang. 3 tahun pertama ngetes diri sendiri. Tiap 2 bulan sekali. Itu tes, terus. Sudah mengamati. Baru 1 tahun terakhir ini ngetesin orang lain. Dari sekian ratus orang ini, saya akhirnya menemukan pola. Kalau orang itu kurang kolagen di metabolisme lemak, mayoritas, hampir-hampir kayak 80-90 persen, itu ada fatty liver. Nah, kalau misalnya gini, ada fatty liver, kebanyakan kurang kolagen di metabolisme lemak. Maka tadi, kalau kurang di metabolisme lemak, ditulisnya di dokumen QRMN, lelah, letih. Karena begini, mesin bakar lemak itu otot. Maka kalau mau menurunkan lemak, itu harus olahraga. Berolahraga supaya bakar lemak. Tapi tunggu dulu. Kalau metabolisme lemaknya bermasalah, waktu berolahraga, yang dibakar gula. Sampai gulanya habis. Lemes, capek. Lemes iya, capek iya. Lemaknya tidak berkurang. Kurusnya juga tidak. Saya bilang susah kurus. Kalau orang kurang kolagen di metabolisme lemak, itu susah kurus. Karena waktu dia olahraga, orang lain olahraga, semuanya olahraga. Maka gula dibakar. Begitu gulanya mulai habis, tubuh kita ini ganti mesin. Ganti mesin, bakar lemak. Lemaknya dibakar. Ini mesinnya, mesin bakar lemak itu katalah ototnya. Bengsinnya apa? Bengsinnya kolagen. Kolagen itu berfungsi, salah satunya, untuk metabolisme lemak itu dibutuhkan kolagen. Ketika orang kolagen di metabolisme lemak, olahraga capek iya, kurus kagak. Lemaknya tidak dibakar. Yang dibakar gula lagi, gulanya dibakar. Tubuhnya kekurangan gula. Lemes. Karena lemes, akhirnya sudah capek. Sudah olahraga tidak kurus-kurus. Bahkan orang yang orang kolagen di metabolisme lemak, misalnya tidak ganti. Bukan olahraga, capek. Ganti puasa. Orang lain puasa itu kurus. Nah ini sama nih, kalau orang kolagen di metabolisme lemak, sudah puasa. Ya lapar, kurus. Ya kagak. Karena begitu puasa, gulanya turun, lemaknya tidak dibakar. Maka saya ketemu banyak orang, sekarang ini sudah banyak orang, yang berat badannya itu overbeadnya sampai 20-30 kilo. Pak, saya bisa turun? Tidak bisa. Tidak usah sedot lemak, tidak usah pakai penggelotor lemak, tidak usah operasi. Metabolisme kemampuan tubuh membakar lemak saja diperbaiki. Tapi ada nggak yang orang gemuk, tapi nggak kekurangan kolagen di metabolisme lemak? Ya ada. Jadi kalau misalnya gemuk, tapi tidak kekurangan di metabolisme lemak, yaudah. Berarti kurang olahraga. Kalau dia olahraga saja, kan kemampuan bakar lemaknya ada. Jadi kalau tidak kekurangan, tidak ada masalah di metabolisme lemak, berarti bukan kurang kolagen, kurang gerak. Asal dia gerak saja olahraga. Kan mesin bakar lemaknya jalan, tapi yang menjadi masalah adalah sudah olahraga, sudah puasa, kagak kurus-kurus, malah dihakimi rakus lagi, kedagingan lagi, makin malas bergaul. Jadi padahal kurang kolagen di metabolisme lemak. Maka ketika saya ketemu orang yang memang gemuk dan karena kurang kolagen di metabolisme lemak, begitu diminumin kolagen, maka mesinnya jalan. Lalu dia tetap harus olahraga juga ya, bukan minum kolagen terus kurus. Lemak itu hilang kalau dibakar. Cuma masalahnya selama ini sudah olahraga, tapi lemaknya nggak dibakar. Jadi nggak bisa pasti udah minum kolagen tuh, sehari tiga kali. Kok nggak harus kurus? Ya gimana mau kurus? Hanya dikasih bensin, tapi mesin nggak dijalanin. Jadi tetap jangan udah minum SOP. Pokoknya menurut Pak Jarad, kalau mau kurus minum SOP. Lalu kagak olahraga. Jadi makanya kalau pas ketemu saya jelasin begini, kan nggak pulang-pulang gitu ya. Sekarang jelasinnya lebih santai, lebih panjang, lebar. Tetap untuk gurus itu lemaknya harus dibakar. Untuk bakar itu olahraga. Tapi olahraga nggak dibakar, karena mesin pembakarnya, kolagen kolagen. Sekarang nang minum kolagen, olahraga. Saya berketemu beberapa orang aja, banyak banget. Bayangin dari 700 yang dites itu kan, paling nggak ada 100 orang yang overweight. Udah terima WA Pak. Saya baru 3 minggu, udah turun 4 kilo, sebulan turun 4 kilo. Malah saya bilang, jangan kecepatan kalau sebulan turun 10 kilo, balon kempes. Langsung kayak tua tuh mukanya. 4 kilo ideal. Jadi kalau misalnya kelebihannya 20 kilo, kan berarti 5 bulan selesai. 5 bulan lagi udah langsing. Udah pada heran. Jangan cepat-cepat juga. Jangan nggak usah cepat-cepat banget. Jadi tetap menggunakan mekanisme tubuh. Dimana lemak itu berkurang karena dibakar. Cuma diperbaiki mesin bakar lemaknya. Jadi kalau mau cepat, yaudah dioperasi aja sedot lemak. Tapi kan sistem tubuhnya nggak diperbaikin. Jadi harusnya mesin tubuhnya, mesin bakar lemaknya ini diperbaiki. Metabolisme lemaknya. Maka minum kolagen. Lalu olahraga. Dengan olahraga dikombinasi dengan mesin membakar lemaknya dibatuh, dibetulin. Maka dengan cepat terbakar, 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 terbakar. Dan kurangin karbo. Makanya kalau orang yang ada fatty liver, diet yang manis-manis, termasuk yang namanya leci, lengkeng, rambutan. Semua lemak memang dari mana? Lemak dari karbohidrat. Tapi orang yang bisa bakar lemak, karena karbohidratnya, lemaknya akan dibakar. Karena ini kan kelebihan. Nah, sudah lemaknya nggak bisa dibakar, kelebihan karbohidratnya di lemak. Akhirnya tadi kalimatnya pendek, tapi tajam. Yang menurut saya yang ditulis di sini. Kalau kurang kolagen di metabolisme lemak, penurunan metabolisme lemak, akumulasi. Jadi lemaknya nambah terus. Bukan tambah kurus, tambah gemuk terus. Lemak di perut, namanya abdominal fat, ada visceral fat, ususnya di bungkus lemak, jantungnya di bungkus lemak, pankreasnya di bungkus lemak. Itu namanya visceral fat yang kita pernah bahas. Tentang dengan diabetes, tenganan darah tinggi. Kenapa? Karena metabolisme lemaknya yang kacau. Metabolisme lemak kacau, nanti dampaknya apa? Triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, karena emang nggak bisa bakar lemak. Jadi yang kita betulin mesin bakar lemaknya. Nanti dengan olahraga, lemaknya dibakar. Kalau nggak bisa dibakar, kan lemaknya di mana-mana. Maka yang metabolisme lemaknya rendah, bermasalah, itu pasti nanti dilihat di halaman fatty liver. Di livernya ada lemak, di halaman, kita harus tunjukkan sebentar ya, halaman yang, di halaman, walaupun udah pernah dibahas, waktu kita bahas fatty liver, tapi singkat aja, terutama yang saya tunjukkan, yang abdominal fat. Ini di halaman yang bawah. Jadi kalau kita di halaman bawah itu kesimpulan, maka naik sedikit. Ini dia. Di elemen manusia. Elemen manusia itu halaman 94. Nah, di elemen 94 ini ada tinggi badan. Dengan tinggi badan seperti ini, maka beratnya berapa? Ini karena punya saya kan beratnya ideal. Jadi standar. Lalu lemaknya berapa? Berat otot. Saya ototnya di standar, nempel ke atas. Standar, tapi 110%. Jadi ototnya masih bagus. Lalu gimana? Total lemak seluruh tubuh. Standar. Nggak lebih. Ideal. Lalu isi lemak badan. Nah, ini visceral fat. Lalu dibawahnya visceral fat, paling bawah ini abdominal fat. Itu lemak perut. Kalau saya lemak perutnya kan semuanya nggak ada yang kelebihan. Tubuh saya kan memang langsing. Dengan tinggi 166, berat 60 kilo, ya pas. Maka nanti muncul di bawah ini namanya skor tubuh. Kalau di sini skor tubuh. Kalau di atas 90 istimewa. Di atas 80 baik. Saya 87,4. Kalau di timbangan digital ada lagi usia biologis. Kebalikannya. Makin rendah makin bagus. Kalau skor tubuh ini makin tinggi, makin bagus. Di atas 90 itu istimewa. Kalau orang yang metabolisme lemaknya jelek, kurang kolagen di metabolisme lemak, akarnya karena kurang kolagen di metabolisme lemak. Maka biasanya nanti di sini. Lemak badan, di standar atas. Lemak abdominal fat, lemak perut, di standar atas. Kalau lemak perut nggak usah dites. Dilihat saja perutnya pucut, itu namanya abdominal fat. Kalau isi lemak badan itu visceral fat. Lemak yang memungkus jeruan. Ketika metabolisme lemaknya diperbaiki, itu nanti hal-hal itu semuanya juga akan makin baik. Perutnya makin kecil. Abdominal. Karena kalau lemak ada di visceral fat, lemak yang memungkus jerukannya di bukus lemak, gerakannya pelan. Gerakannya pelan, penyernaannya bermasalah. Bagi masalahnya merempet kemana-mana. Makanya kita bisa betulin metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak salah satunya yang kita bahas malam ini adalah faktor dari kolagen. Kekurangan kolagen di metabolisme lemak membuat mesin pembakar lemaknya tidak membakar lemak. Waktu mesin pembakar lemak itu kalau ya otot. Dr. Gendi juga mengajarkan. Mesin pembakar lemak itu otot. Makanya harus olahraga. Perbaiki masa otot. Banyakin masa otot. Itu mesin pembakar lemak. Gimana supaya otot? Olahraga. Tapi masalahnya, sudah olahraga yang dibakar gula lagi. Gula lagi. Lemes. Jadi sebenarnya menjadi jelas kenapa olahraga kok enggak kurus tapi lemes. Karena mesin pembakar lemaknya. Itu yang saya sampaikan. Sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan. Lalu selesai. Apakah kolagen boleh diminum orang yang ada penurunan fungsi ginjal atau yang punya riwayat batu ginjal? Batu ginjal itu kalau dites di QRMA itu kelihatan ya memang di aspek ginjal di empedu dan kalau batu ginjal di empedu dan ginjal dua-duanya. Kalau orang yang bermasalah dengan ginjal itu yang dilarang itu adalah terutama yang tinggi protein. Hampir kayak orang asam murad. Tinggi protein itu kayak purin, jeruan, lalu daging merah. Nah kalau ada di masalah ginjal apalagi sudah tinggal 50%, 70% malah SGF-nya jangan. Mineralnya enggak boleh tinggi. Air pun kalau bisa jangan air mineral. Air river osmosis. Lalu kebutuhan mineralnya diukur, ditakar kalau sampai ginjalnya bermasalah. Nah kolagen itu tidak membebani ginjal. Kalau yang membebani ginjal itu terutama obat nyeri, obat sakit, obat pusing itu ya. Itu membebani liver, membebani ginjal. Jadi kalau kolagen boleh. Tapi kalau yang saya biasa ikut yang jual adalah super green food, itu mineralnya tinggi. Itu jangan. Niwana, nah boleh. Niwana itu antioksidan. Orang yang punya ginjalnya cuci darah, minum niwana, nanti cuci darahnya bisa terkurang. Dari biasanya tadinya seminggu dua kali, jadi seminggu sekali, ya pelan-pelan membaik. Walaupun enggak bisa cepat. Tapi niwana boleh, SGF jangan, kalau ginjal kolagen enggak masalah. Kekurangan kolagen di sistem sirkulasi, apakah cukup dengan SOP? Apakah ada manfaat juspro, kefir? Juspro, kefir enggak ada hubungannya dengan sirkulasi. Jadi gini, kalau kolagen, ya sirkulasi, sistem sirkulasi itu pembuluh darah. Di situ yang bermain adalah nitrik okside dan kolagen. Jadi kalau pembuluh darah tidak lentur, itu bisa karena nitrik okside atau kolagen. Kalau juspro dan kefir, juspro dan kefir itu probiotik. Probiotik itu gunanya buat apa? Bakteri baik untuk pencernaan. Bukan pembuluh darah sirkulasi, tapi juspro, kefir itu kepentingannya adalah menyehatkan pencernaan. Karena pencernaannya juga 60% sistem imun itu di pencernaan. Penyerapannya rendah gimana? Makan sehat, makan mahal-mahal, tapi penyerapan usus halusnya rendah. Ini kita sudah bahas di pelajaran pencernaan. Kita pernah merekam masalah pencernaan. Jadi pencernaan itu menyehatkannya dengan probiotik. Tapi kalau kita bicara sistem sirkulasi, kelenturan pembuluh darah, metabolisme lemak, itu dengan kolagen. Jadi yang masalah solusi kefir dan juspro, itu untuk bahas ketika di masalah pencernaan. Waktu kita kemarin bahas pencernaan, ini kurang probiotik, ini sumbernya apa? Kefir, juspro, itu sumber probiotik. Yang kedua, kefir juspro itu, terutama juspro ya, kalau kefir, kefir itu probiotik dan mineral. Asam amino juga. Karena bahan bakunya kan susu. Itu protein yang sudah diurai. Itu asam amino. Nah kalau juspro, itu antibiotik, itu probiotik, bakteri baik, dan antioksidan. Vitamin, nggak rusak. Buah kan banyak vitamin, antioksidan, fitokimia, asam organik, itu semuanya ada di juspro. Karena probiotik yang bahannya buah-buahan. Sedangkan di kefir, dia nggak ada antioksidan. Ada, tapi nggak sebanyak seperti orang yang ada di juspro. Itu sudah dibahas, nanti coba disimak modul pencernaan dan modul probiotik. Selain SOP, olah nafas, apa saja yang diputuhkan. Tergantung, kalau bicara olah nafas, itu kan banyak banget. Di mas kumumannya ada sampai 100 jenis ada kali. Kalau bicara olah nafas. Tapi kalau di saya kan cuma 17 jenis. Lebih sedikit lagi, disimplifikasi. Jadi, kalau bicara olah nafas, tergantung sakitnya apa. SOP itu isinya kolagen, glutathione, dan vitamin C. Glutathione dan vitamin C itu antioksidan. Kenapa dikombinasi dengan kolagen? Karena kolagen kan untuk kulit, untuk pergerakan lutut. Kan jarang, orang itu kalau ada masalah kolagennya kurang, pasti kan lututnya, tangannya sakit, nyeri. Nyeri itu kan radang. Nah, radang itu antinya apa? Kalau ada lagi suplemen. SOD atau gimana? Glutathione, katalase, itu kan nama-nama antioksidan yang hebat. Jadi, SOD, glutathione, katalase. SOD ada di mana? Glutathione ada di SOP. Maka, orang juga kulit. Kulitnya kering, kulitnya gatel. Itu kan juga terjadi radang di situ. Kolagen dicampur anti radang. Lututnya sakit. Ada peradangan di situ. Kolagen dikasihkan, lalu antioksidan dikasihkan. Nah, kalau olah nafas, lain lagi ceritanya. Kalau orang misalnya lututnya sakit, karena kurang kolagen, kurang glukosamin, pasti terjadi radang. Nah, radang itu bisa dilawan dengan antioksidan. Antioksidan yang dari luar tubuh, ya kayak vitamin C, itu antioksidan. B komplek, itu antioksidan. Omega 3, itu antioksidan. Tapi ada antioksidan yang bisa diproduksi oleh tubuh. Dan sebenarnya yang bisa diproduksi oleh tubuh itu antioksidan super, termasuk SOD. Jadi SOD, glutation, katalase. Ini tiga antioksidan hebat yang tubuh bisa produksi. Tapi tubuh nggak bisa produksi. Kalau stres, stres, takut, khawatir. Khawatir awalnya get, mah, gelisah. Gelisah terlalu sering. Sistemnya kacau, imunnya kacau, nitrioxid turun, pembuluh darah kaku, terlalu terjadi radang. Kenapa? Karena anti-radangnya nggak diproduksi. Maka orang olah nafas, meditasi, begitu tenang. Enzim katalah SOD-nya keluar, glutationnya keluar. Maka olah nafas itu tujuannya banyak sekali. Menjadi, karena saya, saya aja cuma menyederhanakan jadi 17. Ada untuk inflamasi, ada untuk pembuluh darah, untuk stroke, ada Wim Hof, ada MBSR, ada nafas segi 3, ada nafas segi 4. Itu saran saya, coba disimak aja, modul demi modul. Paling gampang itu sebenarnya, apa yang di grup aja sih, disimak ya. Atau kalau mau, ya masuk ke YouTube, ketik workshop 1 jarot, atau modul 1 jarot, ketik modul atau workshop itu sama. Tapi kalau nggak mau cari-cari, sebenarnya apa yang di WA Group, tiap minggu pasti ada 1-2 modul yang di post. Klik YouTube-nya, itu kan rekaman seperti ini, menjelaskan modul demi modul, olah nafas. Anda ikut mas konggung aja, mungkin juga 20 kali, belum selesai itu. Modul anti-inflammasi, modul ini, modul ini, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 20 juta juga habis. Anda ikutin PHS gratis, isinya ya sarser hampir sama, sebenarnya dasar teorinya sama. Kalau yang kurus, karena harus vegan, naikin masa ototnya, pakai apa? Susah. Agak susah, tapi bisa. Susah, bahwa kandung itu nggak bisa. Oke, otot itu bahan bakunya protein. Maka, kalau yang vegan, protein itu kan sumbernya macam-macam. Kacang, protein. Susu kedelai, protein. Susu almond, protein. Tahu, protein. Jadi sebenarnya, kalau yang vegan, nggak mau yang dari binatang, ya emang, pokoknya makan protein. Jadi protein ini banyak. Ya tetap banyak. Semua kacang-kacangan protein. Bahkan di dalam kelor banyak proteinnya juga. Sayur ada proteinnya juga. Cuma, naikin masa otot, dari manapun proteinnya, itu kalau nggak ditambah dengan olahraga, nggak bisa. Jadi otot itu harus dilatih, latihan beban. Nah, sekarang umurnya berapa? Nah, begitu umurnya sudah di atas 50 tahun, yang terjadi penyusutan masa otot. Bahkan harusnya dari 40 tahun. Sebelum 40 tahun, nabung otot. Tapi kalau udah terlanjur, bisa nggak? Ya bisa, tapi pelan. Nah, nanti dilihat lagi juga, kalau bicara masalah masa otot, nanti tes QRMA ya, dilihat kurang Q10 apa nggak. Karena Q10 itu satu, untuk kesehatan jantung. Dua, regenerasi sel selat otot. Jadi ketiga, yang namanya regenerasi sel, untuk kecantikan. Maka yang memberikan suplemen Q10 itu kan dokter jantung, dokter kecantikan. Tapi selain itu, Q10 itu sebenarnya tiga aspek penting, salah satunya adalah untuk regenerasi sel selat otot. Regenerasi sel itu pembentukan sel otot. Sudah makan protein, kurang Q10, ya ototnya nggak bisa tambah, nggak bisa. Tapi juga jangan, wah dengar berarti kujutan bagus ya, terus Anda minum, tunggu dulu, kalau bagi saya tes dulu. Dulu Anda kurang Q10, jangan-jangan kurang olahraga, kurang gerak. Protein tidak ditambah olahraga, beban di ginjal, malah protein hura yang naik. Nanti berarti tes ginjalnya, ada protein hura, kencengnya berpusak, genceng-gencengnya bermasalah. Karena kebanyakan makan protein, tapi tidak latihan otot. Kalau berani makan protein, latihan otot. Supaya nanti ototnya mulai dipicu, dirangsang, untuk membentuk otot. Nah, otot itu dibentuk yang baru, atau mau memberikan yang rusak, namanya regenerasi sel. Dan itu enzimnya, namanya Q10. maka minum Q10. Bahkan kalau memang tujuannya mau ototnya nambah, nggak usah nunggu kuning Q10-nya. Biru saja, tambahin, supaya hijau terus. Anda minum Q10, kalau yang sampai kuning, saya minta sehari satu kali. Tapi kalau biru itu dua, tiga hari sekali saja minum Q10-nya. Proteinnya cukup, olahraga, enzim yang memang untuk digunakan membangun otot, itu namanya Q10. Nanti kalau kita pas belajar lebih lanjut, tapi paling enggak, sekarang kita bicara masalah otot, karena otot adalah mesin membakar lemak. Kebanyakan orang overweight itu bukan kelebihan otot. Kan bisa lihat, tadi bisa saya lihat, saya bisa melihat orang, ya kebanyakan kelebihan lemak. Jadi ototnya juga kebanyakan kurang. Jadi orang gemuk itu kurus yang dibuang lemaknya. Bahkan kadang-kadang mereka gemuk karena ototnya kurang. Karena otot itu membakar lemak. Tapi sudah bergerak, olahraga, lemaknya enggak dibakar karena kurang kolegen. Jadi saya berhubungan. Ini masa otot, di atas, ini berat otot. Kalau orang misalnya di bawahnya standar, itu termasuk kurang. Saya kalau di sini standarnya itu, saya masih mendekati lebih. Standar, tapi atas, nempel di 110%. Jadi saya masa otot 110%, 10% lebih daripada seharusnya. mesin pembakar lemak saya, otot ini harus ditambahkan terus. Karena berkurang 1%-nya otot, penurunan imun berkurang banyak banget. Jadi kita punya berat badan, kita harus naikkan masa ototnya, kurangin lemaknya. Dan banyak orang gemuk, ototnya pun juga kurang. Mesin pembakarnya juga enggak ada. Tapi jarang, kurang sekali. Kebanyakan porsinya yang berlebihan. Lemaknya dikurangi. Kalau yang kurus, ya bisa dua. Kalau dites misalnya ketauan lemaknya kurang, apa ototnya kurang. Kalau kurang lemaknya, ini gampang. Karena lemak itu adalah dari karbohidrat yang berlebih disimpan jadi lemak. Makanya kalau orang kayak saya kan diabet, dia memang diet low-carbo ya, ya otomatis jadi kurus. Karena kalau saya makan karbo naik, lemaknya naik, tapi gula kan juga naik. Kalau orang diabet repotnya, dia bukan enggak bisa bakar lemak. Enggak bisa bakar gula. Yang dibakar lemak terus. Kurus. Jadi kekurusan. Enggak gemuk-gemuk, hilang lemaknya. Tapi yang hilang lemak atau otot. Kalau saya kan otot saya enggak hilang. Tauan, lemak saya hilang. Jadi akhirnya saya makan malah lemak baik. Jadi saya kurus. Tapi yang berkurang bukan otot saya. Lemaknya berkurang terus. Makanya saya minum omega-3 sehari pagi, siang, pagi, siang, malam itu omega-3-nya satu butir, satu-satu, tapi VCO-nya. Saya dua butir. Jadi satu kali pagi itu tiga butir. Duanya VCO, satunya omega. Karena VCO lebih murah. Jadi saya VCO-nya lebih banyak. Omega-3-nya tiga kali satu. Satu, satu, satu. Tapi VCO-nya dua, dua, dua. Saya pilih yang soft gel, yang soft gel, VCO. Kalau beli yang cair itu kadangnya cepat tengik. Itu mempertahankan paling enggak supaya kurusnya enggak berkelanjutan. Makin naikin merasa otot, agak berat. Karena saya, kalau naikin berat badan, saya kira-kira. Saya itu gampang gemuk. Makan nasi saja, perutnya langsung naik. Tapi gulanya juga naik. Karena diabetes, jadi orang itu pasti imbang-imbang. Antara naikin berat badan, tapi gulanya naik, jangan. Karena yang naik kan lemaknya. Naikin otot, terus sekarang tidak mudah. Tapi kita ada. Masuk saja ke YouTube, ketik otot jarut. Karena kita pernah bahas dengan dokter Gendi mengenai otot. Kalau hari ini, tadi berhubungan juga kita berhasil menikolagen yang hubungannya dengan pembakar lemak. Sedangkan kalau mau gemuk, kebalikannya, terlalu banyak bisa bakar lemak, harus konsumsi lemak cukup. Lemak cukup itu lemak yang baik. Lemak yang baik itu kayak apuket, omega-3, VCO, MCT mahal lah. VCO lebih murah daripada omega-3. Olive oil. Kalau yang olive oil, biar bully aja lah minum. Carinya jauh. Kalau di Indonesia, ya VCO sebenarnya. Virgin coconut oil. Tapi bukan minyak kelapa yang untuk goreng ya. Itu minyaknya jelek. Dia dipanasin. Jadi yang namanya VCO itu yang diproduksi tanpa pemanasan. Memang untuk diminum. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah sana juga beli olive oil itu, ada yang memang virgin olive oil. Itu untuk diminum. Kalau hanya olive oil, itu untuk masak. untuk campuran masak dan segala macam. Untuk menggemukkan badan, tinggal mau menggemukkan dari apa. Kemungkinan tambahin lemaknya, ototnya, idealnya ototnya. Tapi kalau Anda, Anda nggak usah tes kayak QRMA, Anda punya timbangan digital juga bagus. Timbangan digital kan murah tuh. Di rumah saya juga pakai Xiaomi itu cuma 300 ribu. Tahu tuh ototnya berapa, lemaknya berapa. saya kayak cewek aja. Saya bilang kayak cewek itu. Cewek itu kan rajin nimbang. Saya tiba-tiba setiap minggu bisa sekali dua kali itu nimbang terus. Dan langsung nyambung ke aplikasi, ke HP. Jadi kita kalau nimbang pakai digital itu, kita langsung nyambung ke aplikasi. Itu muncul komposisi kita. Lemaknya berapa, ototnya berapa, airnya berapa. karena saya monitor juga. Komposisi air saya harus jaga di atas 55%. Karena saya orangnya suka mengamati dengan alat. Jadi kalau misalnya minum air, mana air yang membuat saya kekurangan air. Memang nggak ada rasa apa-apa sih. Kesehatan bukan diratakan, tapi diperiksa. Saya minum air ini, 54,5. Kurang air nih. Begitu minum air ini, 55%, 55,5. Ini berarti bagus nih. Airnya mikrocluster heksagonal. Dan benar. Bukan cuma dibilang, ini bagus-bagus. Minum air pasti, begitu dites, kadar airnya kurang. QRMA, tapi nggak tahu. QRMA tidak mengukur jumlah kadar air. Tapi timbangan digital bisa. Dengan ditimbang, aplikasinya, namanya digital. Digital karena nyambung ke gadget. Ada aplikasinya. Kita nyalakan aplikasinya, lalu kita nimbang. Lalu muncul. Muncul itu usia biologis. Saya usia biologisnya sekarang 32. bertahan di situ. Itu ada berat badan, masa otot, masa tulang. Itu muncul semuanya. Kita bisa lihat. Kalau kurus dan masa lemaknya juga rendah, ya naikin lemaknya lebih gampang. Tapi kalau ototnya yang kurang, naikin otot tidak mudah. Oke, sudah nggak ada lagi. Itu pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Satu kali Zoom, satu jam, satu jam, satu aspek, satu aspek, satu aspek, sehingga aspek demi aspek tubuh kita diperbaiki. Pelan-pelan saja. Saya juga ada 4 tahun kok. Tapi mulai satu persatu dipelajarin, liver, hijau semuanya, pankreas, hijau, paru-paru belum, masih 2 merah. Kan dulu bronchitis 8 tahun. Pencernaan dari 5 kuning, tinggal 2 kuning. Pelan-pelan. Tapi ya, terus mineral, udah mulai banyak. Dari 4 halaman, sekarang udah 1,5 halaman. Apalagi yang peredaran darah, pembuluh darah, yang sampai 7 kuning, udah hijau semuanya. Kalau dibetulin, pasti bagus. Begitu bagus, kita rasa fit, sengger, nggak capek, antusias, semangat, tubuh makin baik, dan bukan dirasakan. Dirasa-rasa sehat, atau masuk ICU, dan repot juga. Oke, selamat malam. Sampai jumpa berikutnya. Sampai jumpa berikutnya.